Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau pelaksanaan sholat tarawih warga Muhammadiyah di Bandung, Jawa Barat. Terus sama dekan kami ada produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa di sana. Selamat malam, Laisa seperti apa sholat tarawih pertama Muhammadiyah di sana? Ya, selamat malam Heranof. Betul sekali memang pada hari ini umat Muhammadiyah begitu akan melaksanakan sholat tarawih pertama. Termasuk juga untuk di kawasan kota Bandung ini sendiri. Saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang akan melaksanakan sholat tarawih pertama. Yaitu di Masjid Raya Mujahidin. Ini merupakan masjid raya bagi umat Muhammadiyah untuk di wilayah kota Bandung. Untuk pantauan kami sendiri memang ini saat ini kondisinya sudah mulai banyak jamaah yang berdatangan untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan kemudian yang akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Kalau bisa kami perlihatkan Heranof suasananya saat ini di dalam masjid Muhammadiyah ini para jamaah sudah mulai sedang melaksanakan sholat sunat begitu sebelum sholat isya. Karena memang pada saat ini waktunya sudah memasuki waktu untuk sholat isya. Nantinya memang rencananya setelah sholat isya ini berlangsung akan dilanjutkan dengan sholat tarawih pertama bagi warga Muhammadiyah di wilayah kota Bandung ini sendiri. Dan seperti diketahui Heranof memang berdasarkan maklumat VP Muhammadiyah puasa ini memang jatuh pada 11 Maret 2024. Begitupun untuk di sini memang jamaah juga akan melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini. Untuk di Masjid Raya Mujahidin ini sendiri rencananya Heranof tarawih pertama ini akan dipimpin oleh khotib yaitu dari ketua Masjid Raya Mujahidin yaitu Dikdik Dahlan Luqman. Kemudian untuk imamnya sendiri akan ada Ustadz Ajerumidur Rahman yang merupakan imam besar Masjid Raya Mujahidin ini. Mereka yang akan nanti memimpin sholat tarawih pertama untuk di Masjid Raya Mujahidin ini sendiri. Untuk pada tarawih pertama kali ini mengenakan tema marhabannya Ramadan ini artinya untuk bulan Ramadan yang akan tiba pada untuk Muhammadiyah sendiri ini nanti pada hari Senin 11 Maret 2024 ini sendiri. Baik, kemudian apakah ada imbawan khusus kepada warga Muhammadiyah di Bandung terhadap bulan suci Ramadan khususnya tarawih perdana pada hari ini? Singkat saja, Laisa? Ya Heranov, saya kurang bisa mendengar pertanyaan Anda, tapi memang untuk dari Muhammadiyah Jawa Barat sendiri mengatakan meskipun Waktu pelaksanaan bulan Ramadan atau puasa Ramadan ini akan sedikit berbeda begitu antara Muhammadiyah atau dengan warga lainnya namun diharapkan bisa saling tetap menghormati begitu karena bagaimanapun bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan berkah yang harus dipenuh rahmat begitu bagi para umat muslim sehingga memang harus disambut oleh semua warga meskipun terjadi perbedaan. Baik, sebentar lagi masuk sholat isya di Bandung kita harapkan semoga warga Muhammadiyah bisa menggelar sholat tarawih perdanaannya dengan khusus dan juga kondusif. Terima kasih Laisa Nisa, rekan kami langsung dari Bandung, Jawa Barat.